Selain kamar kos, pemirsa petugas gabungan Satpol PP dan polisi di Polewali Mandar juga gelar razia dengan sasaran minuman keras. Dalam razia ini petugas berhasil mendapati seorang guru dan ibu rumah tangga bersama rekannya, tengah asik berpesta miras. Selain mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis, petugas juga mengamankan minuman keras tradisional jenis balok. Beginilah suasana saat petugas gabungan dari unsur Satpol PP dan polisi kembali menggelar razia pekat. Satu persatu lokasi yang disinyalir tempat penjualan miras disasar puluhan petugas gabungan. Ironisnya petugas justru mendapati sejumlah warga tengah pesta miras. Dimana seorang oknum guru sekolah dasar dan seorang ibu rumah tangga juga turut dalam pesta miras ini. Tidak hanya itu saja, bahkan beberapa di antaranya juga merupakan gadis yang masih remaja. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan oknum guru yang mengajar di salah satu sekolah dasar ini. Mereka berkilah jika pesta miras jenis balok ini digelar hanya iseng saja dan tidak sampai mabuk-mabukan. Usai memeriksa satu persatu pelaku pesta miras, petugas gabungan kembali melanjutkan razia di sejumlah toko di wilayah kecamatan Campalagian. Di salah satu toko petugas berhasil mendapati minuman keras berbagai merek dijual tanpa mengantongi izin. Petugas kemudian memeriksa seluruh ruangan dan mengamankan tak kurang dari puluhan botol miras yang berkadar alkohol di atas 10 persen. Petugas gabungan kemudian menyita sejumlah minuman keras yang ditemukan dan membawanya ke kantor Sakpol PP. Kita ke operasi pekat untuk menghadapi bulan suci ramadan. Ini sasarannya apa nih? Sasarannya ini adalah minuman keras. Ini tadi si hatanya ini dari mana saja? Dari yang kami dapat tadi ini dari Onomolio, 33 botol untuk yang ada di botol kemudian 10 botol untuk balok. Terus ini ada disangsi mungkin dari kepada aku? Ya nanti kami panggil kembali ini yang punya, kami panggil dan akan diberikan sanksi. Untuk memberi efek jera penjualan minuman keras tersebut akan diberikan sanksi tegas. Sedangkan oknum guru yang kedapatan testa miras akan dilaporkan ke dinas pendidikan setempat. Dari Polewalimandar, Huser Seinal, melaporkan.